Semangat pagi, 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 luar biasa Oke, berjumpa lagi di channel Semanggi University Ya, di kali ini kita bedah buku Perkenalkan, saya Eka dan sebelah saya Saya Alif, Pak Lur Ya, jadi kami bertiga akan membedah suatu buku Yaitu berpikir dan bergiwa besar Bab 12 ya Sebelumnya kita sudah mulai membahas dari bab 1 sampai bab 11 Itu kalian bisa lihat di video-video sebelumnya Dan kali ini kita akan coba membahas bab 12 Apa itu bab 12, apa poinnya, dan apa yang dibahas ya Bab 12 yaitu gunakan tujuan Anda untuk bertumbuh Jadi judulnya yaitu gunakan tujuan Anda untuk bertumbuh Sekarang kita langsung saja ke intinya Setiap orang itu dalam hidup ya Kita itu dituntut untuk memiliki sebuah tujuan Tujuan ini berfungsi agar pribadi kita ini bisa terus belajar Sehingga dengan kita belajar, kita bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi Pribadinya dari sebelumnya Sekarang saya akan coba mau minta pendapat dari Bapak Alip dan Bapak Nol Kalau dari sisi Pak Alip Pak, sebenarnya tujuan itu seberapa penting sih dalam hidup kita Oke, terima kasih Mas Eka Saya dilip aneh ya Jadi mengenai apa sih yang membuat kita tumbuh ini Kalau kita ingat ya, waktu kita kecil Nah tujuan kita atau cita-cita kita itu wah luar biasa Saya mau jadi astronot, mau jadi pilot, mau jadi presiden Dokter Ya dokter, cita-citanya setinggi langit Tapi kita itu waktu kecil masuk TK SD itu masih bisa berani ngomong gitu ya Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa Nah, kita mulai mikir Eh, aku jadi dokter Sekolahnya, kuliahnya di sini Biayaannya sekian Nah, mau jadi pilot Waduh, aku pakai kacamata, nggak bisa Mau jadi mentara Waduh, kurang tinggi Betul Nah, sebenarnya Nah, waktu kecil kita menjalani hal-hal seperti itu tuh tanpa beban ya Nggak perlu ragionalisasi Terus pokoknya aku pengen jadi pilot Pengen jadi presiden Wah, mimpin negara Pemilu 2024 ya Jangan pilih saya ya Jangan pilih saya ya Itu, saya inginkan Kita jalan dengan senang sebenarnya Waktu kecil ya Kita belajar, masih semangat Mau jadi presiden Belajar mulai semua mata pelajaran ya Waktu itu kita Bahasa Indonesia, PMP Nah, zaman saya ada 6 PMP ya PMP ya Setelah lama itu belum ada Nah, terus Betul Ada yang namanya Geopila Dan semuanya diajari dengan semangat Tanpa, nggak tahu tujuannya apa Nah, kalau kita kuliah kan udah spesifik Tapi kalau waktu kecil pokoknya semua dipelajari dengan penuh semangat Satu tujuan Pending jadi presiden Nah, tanpa beban Nah, itu yang membuat kita Baya semangat Nah, aku pengen jadi presiden ya Nanti Mimpin suatu negara Nanti aku membangun kota seperti ini Nah, kalau di Game kan enak COC Civilization Nah, kita kan tinggal klik-klik Tinggal klik-klik Gagal, reset Kalau gagal bisa kembali lagi Kembali lagi Nah Kita menjalani dengan senang Tanpa beban Jadi proses beban Menyenangkan Nah, ketika kita mulai dewasa Semuanya mulai Nah, mindset kita ya Merasionalisasi Nah, itu membuat kita Terhambat sebenarnya Jadi ketika Saya mau Jadi, kayak tadi Jadi tentara ya Wah, pakai kacamata Gak bisa Sebenarnya bisa sih Saya jadi general tuh Jadi kok saya Agustus kemarin Karena kalah saya jadi general ya Oh, iya Itu pangkat juga Setidaknya kan itu Ternyataan hari, Wak Hari nasional Setidaknya kan jadi Tentara ini Masih berkacamata Betul, iya Nah Jadi Hal-hal seperti itu Membuat kita terhambat Walaupun sebenarnya Bisa dialihkan ke Ini Seperti tadi saya ya Setidaknya kan udah punya Pakai pangkat ini Nah Kalau tujuan hidup juga gitu Kita mungkin terlalu rasional ya Jadi Ketika Masih ingat Di awal tahun ya Teman-teman Kita bisa semua Membuat Namanya resolusi Nah, resolusi Saya yang punya mobil Punya rumah Bebas, kita bermimpi Seperti apa Gak ada yang melarang Dan gak ada yang bisa Menghalangi sebenarnya Cuma kita mungkin terbentur Wah Aku masih ada cicilan HP Masih ada cicilan motor Nah, ini Kalau beli rumah Nanti gimana Sebenarnya Walaupun Kalau kita Perlah membaca The Secret ya Nah, di buku lain Itu kan Kita kan tinggal meminta Meyakini dan menerima Nanti Pintanya Jalih-jalih Pasti Ada yang datang Seperti itu Jadi, salah satunya Yang membuat kita Bertumbuh Sebenarnya itu Mindset Kalau zaman kecil Kita Tidak ada masalah No problem Betul Masalah itu Gampang lah Pokoknya kita jalani Aslinya dalam hidup Juga gitu Kita sudah dewasa Rasional Memperlu Tapi jangan terlalu Dibuat Sebagai penghalang Kembali ke Mindset Kembali ke Mindset Jadi Kalau dari Pak Alif Semangat itu Sangat penting Apa Tujuan hidup itu Sangat penting Betul Karena Yang pertama Tadi Disampaikan Pak Alif Itu bisa meningkatkan Semangat seseorang Dalam menjalani hidup Yang kedua Untuk mencapai tujuan itu Kita harus Sudah Mulai membiasakan diri Untuk mengubah Pola pikir Menjadi yang Lebih positif Lagi Lebih positif Betul Oke Sekarang Kalau dari Pak Nur Pak Kalau dari Pak Nur Sebenarnya Kita itu Punya tujuan hidup itu Seberapa penting sih Pak Kalau dari sisi Pak Saya Saya Seseorang Dibuat Sama Pak Alif Jadi Saya Teringat-ingat Dari Masa kecil saya dulu Waktu masih SD di rumah Karena Karena SD kan Dikanyai Satu persatu Mau jadi apa Jadi apa Jadi apa Saya Dibuat Saya Jadi dokter Tidak Tak memikir Tidak memikir Apapun Pokoknya Saya jadi dokter Dengan seiring waktu Tapi kan Banyak kendala Yang terakhir ini Akhirnya kan Berubah berubah tapi ya dulu kan masa-masa SD kecilan pokoknya ingin jadi ini jadi ini seiring waktunya ini ngacung seiring waktu sudah diwasa kita kan bisa berubah oh iya kalau saya mau jadi terbentulnya kan banyak terbentul ya mungkin keadaan apa-apa tapi dengan seiring waktu kan kita bisa berubah jadi cita-citanya bisa berubah ya menurut saya itu sih saya mau sepeda depan sama Pak Alif iya berarti intinya kan tujuan itu tuh meskipun kita dari kecil kita dibebaskan untuk memiliki apapun mimpi kita ya kan setidaknya kita punya mimpi dan ketika kita sudah punya mimpi itu kita pasti memiliki semangat ya semangat semangat apa jawaban dari Pak Nol itu lebih sama dengan paling semangat meskipun kita nggak bisa semakin dewasa kita ada perubahan pada mimpi itu setidaknya kita sudah memiliki perkembangan ya sudah mulai berkembang sederhana kita mulai dari pikiran mulai dari cara kita melakukan sesuatu ya Pak Nol yang paling siap oke sekarang kalau sedikit kesimpulan dari buku ini juga sebenarnya tujuan hidup itu kenapa kita penting untuk memilikinya adalah yang pertama dia bisa membuat pribadi seseorang itu untuk berkembang karena jika orang tidak memiliki tujuan hidup yang berdasarkan buku ya kita apa saya baca dan kita coba bedah jika orang itu tidak memiliki tujuan hidup dia akan solstak Pak solstak kenapa karena dia terus melakukan hal-hal itu aja rutinitas rutinitas yang berulang-ulang tidak ada hal-hal baru tidak ada percuma jadi pekerja tidur berkerja tidur itu tetap berarti tidak punya betul apa yang diinginkan enggak sesuatu untuk masa depannya apa yang tinggalkan jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu pasti dia akan mencoba berbagai hal yang belum pernah dia lakukan yang belum pernah dia pelajari untuk gimana caranya agar dia bisa mendapatkan mimpinya itu tujuannya itu dan disitu pasti ada proses kegagalan yang terakhir dan jika kamu pasti akan belajar sehingga dia akan mencoba lagi dan berhasil gitu sehingga tujuannya itu bisa tercapai jadi itu dia kurang lebih ya sedikit rangkuman kita bedah kita di buku berpikir dan berjiwa besar di bab 12 sedikit kesimpulan yang dibahas tadi yang disampaikan dari Pak Alif Pak Nur dan berdasarkan buku juga yang pertama untuk mencapai sebuah tujuan agar kita bisa berhasil yang pertama kita pikir apa kita ubah kita kelola adalah mindset mindset ya karena semua yang berasal dari mindset ya Pak betul ya kan karena ketika kita the script mungkin referensinya mungkin kalian yang pernah nonton film gitu Pak ya apa video film buku iya film atau buku the script the script aja The Secret ya yang mana disitu kekuatan mindset kita itu seperti magnet kalau kita memikirkan hal-hal positif maka kita akan bisa menarik hal-hal positif juga kalau kita memikirkan hal negatif ya kita akan menarik hal-hal negatif jadi yang pertama di olah itu adalah pikiran kita dulu nanti yang lain akan mengikuti seperti itu ya Pak Alif ya ya betul ya mungkin dari Palip atau Pantor ada sedikit tambahan terkait Bob kita hari ini oke tadi yang disampaikan Mas Eka yang pertama mindset yang kedua tantangan nah sebenarnya tantangan itu juga membuat bergairah wah kayak kita lomba Agus Susana pasti kan bisa untuk menangan betul lompat karung makan grup cepat-cepatan nah semuanya mengadakan segala daya upaya ini tantangan ini saya harus menang dan itu semua jalan dengan senang nah nggak ada beban kalau kita kadang berbisnis ya kadang eh jualan ini misalnya apa ya eskut nah saya tahu ya eskut 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 itu baling ya inilah apa ya bikin es teh aja lah nah kita jualan bisnis es teh nah kita kadang kepikir laku enggak ya nanti kalau rugi gimana ya nah padahal untuk mulai bisnis kalau kita kok mikir rugi dulu padahal kalau mau bisnis saya mikir untung ya eh nanti kalau laku nanti aku membuka cabang gimana ya kalau laku aku nanti pulang berapa banyak-banyak lagi ya harinya seperti itu dengan polanya betul kalau kita mikirnya positif nanti hasilnya pasti juga nanti mengikuti positif juga tapi kalau akan mempengaruhi mood kita nah betul mood tadi betul mood tadi kalau sudah jangan-jangan nanti enggak laku jangan wah ya nanti ya beneran bisa jadi beneran kejadian tapi kalau kita sudah wah nanti aku untung berapa ya nanti kalau ada profit ini tak kembangan lagi buka cabang gimana lagi nah nanti ada gairah seperti itu ya ada semangatnya dari apa pola pikir yang kita bentuk ya emang sepak kalau kita kadang pesimis aja itu sudah mengubah mood kita nah aduh ini aku belum siap apa-apa tiba-tiba langsung lemes nggak semangat langsung kayak dong banget gitu oke eh sekian eh terima kasih Pak Lip untuk feedbacknya Pak Nur atas waktunya juga di tema kita kali ini yang luar biasa jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mau ngasih feedback terkait tema eh kali ini yaitu gunakan gunakan aneh gunakan tujuan anda untuk bertumbuh ya berpikir dan berjuang besar silahkan tulis di komentar kita terjumpa lagi di video bedah negara di video selanjutnya sampai jumpa dadah bye hai 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 Hai